Intro Sobatria, sesaat lagi Anda mendengarkan bincang kesehatan Intro Bagi Anda yang ingin beratensi, langsung saja kirimkan SMS dan WhatsApp di 081-329-088-099 Atau kirimkan mention di Twitter kita di at riebemsolo Atau kirimkan direct message di Instagram kita di at riebemsolo Intro Sobatria, sesaat lagi Anda mendengarkan bincang kesehatan Bagi Anda yang ingin beratensi, langsung saja kirimkan SMS dan WhatsApp di 081-329-088-099 Atau kirimkan mention di Twitter kita di at riebemsolo Atau kirimkan direct message di Instagram kita di at riebemsolo Intro Radio lawan COVID-19 Insatukan perbedaan dengan semangat Pancasila 98,8 riebemsolo Part of KG Radio Network Selamat pagi, selamat rieb Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat Selalu dalam kabar yang terbaik dan penuh kebahagiaan pastinya Senang sekali kali ini, Puriam Anda bisa hadir kembali menemani aktivitas pagi hari Anda Selama satu jam ke depan sampai nanti jam 10 pagi di sumbatan hari ini, Kamis 9 Juni 2022 Tentunya di spesial talk show Bincang Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Muardi Surakarta Dan kali ini di studio telah hadir bersama dengan kami ada beliau Dr. Geyser Arsika Ramadana, spesialis bedah syaraf Selamat pagi dokter Selamat pagi Mbak Buri, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa ya dokter ya Oke, di tengah tugasnya ini disempatkan waktu untuk bisa hadir ke studio Memberikan satu edukasi kali ini Bahasan kita yaitu terkait dengan stroke dan pencegahannya ini ya dokter Mungkin bisa disampaikan di awal jumpa kita Apa sih yang melatar belakangi Dr. Geyser ini untuk mengangkat tema stroke dan pencegahannya di edisi kali ini? Silahkan dokter Ya sebelumnya saya angkat Sebenarnya stroke ini tiap kali saya diundang untuk siaran di radio Selalu hampir selalu saya bawakan tema ini Karena stroke ini memang kan tetap sebagai salah satu penyakit yang menimbulkan kematian Paling tinggi nomor dua setelah serangan jantung Jadi itu topik yang selalu saya angkat Oke, dan perlu juga adanya edukasi ya untuk sahabat Ria Karena ini tadi ya tertinggi nomor dua ya dokter ya Perlu ada satu hal yang perlu diwaspadai Perlu mengenali bagaimana gejala-gejala penyebab dan juga pencegahannya seperti apa Agar tidak timbul dan mengalami yang namanya stroke ini Mungkin bisa disampaikan dulu dokter ini Sebenarnya definisi dari stroke sendiri seperti apa dok? Definisi dari stroke sendiri itu adalah Gangguan fungsi tubuh Bisa karena gangguan gerakan, fungsi bicara, fungsi kesadaran Yang mendadak lebih dari 24 jam dan tidak membaik Itu diakibatkan karena ada kelainan pembuluh darah Bisa sumbatan, bisa perdarahan Penyebabnya dokter ini? Penyebabnya ada dua macam untuk stroke Ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan Masing-masing kurang lebih 50-50 lah Oke, untuk gejalanya seperti apa dokter? Gejalanya kalau misal karena sumbatan biasanya pasien tiba-tiba pelo Di cara pelo, terus ada kelemahan anggota gerak satu sisi Kanan atau kiri Oke, selain itu? Kalau misal karena stroke perdaraan biasanya langsung tidak sadar Karena pecahnya pembuluh darah itu Oke, tapi mungkin ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya Atau bagaimana ini dokter yang perlu dicurigai juga? Setiap stroke pasti ada penyebabnya Biasanya karena gangguan metabolik Seperti diabetes yang tidak terkoreksi dengan baik Hipertensi yang tidak terkoreksi dengan baik Atau aktivitas kayak youtube yang tidak baik juga Bisa salah satu pencetus terjadinya setelah Oke, jadi seperti itu ya Untuk penyebab dan juga gejala Tadi gejala yang disampaikan oleh dokter Ini ada gejala umumnya ya Mungkin yang lebih spesifik ini dokter bisa disampaikan gejalanya seperti apa? Mungkin pasien kadang-kadang mengelus nyeri kepala Tapi biasanya diabaikan Karena banyak juga sih yang jual obat nyeri di warung-warung pun ada Bisa gampang untuk temui obat-obat anti nyeri ya Jadi cuma diminum nyeri, beres hilang Terus dilanjut tanpa memisahkan Kenapa sih menyebab nyeri kepalanya itu Terus lebih lanjut Terus kadang-kadang juga ada keluhan kebas Salah sisi atau tiba-tiba bicaranya pelu Tapi membaik-membaik sendiri Itu biasanya salah satu pencetus terjadinya Awal terjadinya stroke Itu salah satu gejala awalnya ya Mungkin tidak disadari Ternyata mengarah ke stroke seperti itu ya Jadi memang ini perlu dicurigai juga Dan konsultasi ke dokter Nah, kapan ini biasanya Apa namanya Pasien atau mungkin orang yang mempunyai gejala Tadi yang sudah disampaikan Ini konsultasi ke dokter ini dok Paling banyak serangan sih stroke Pada usia dekade keempat Yang 40 tahun ke atas Dan tiap kali bertambah satu dekade Itu kemungkinannya berkali lipat Dua kali lipat Untuk serangan terjadinya stroke Oke, ya jadi seperti itu ya Untuk diagnosisnya sendiri seperti apa dokter Dengan stroke GD Diagnosis maksudnya Pak? Iya Maksudnya? Cara mendiagnosisnya Oh cara mendiagnosisnya Kalau memang kita curigai Memang pasien tersebut Ada serangan stroke Iya, CT scan salah satu modalitas yang paling efektif Dan cepat Untuk mendagnosis benar enggak Terjadi serangan stroke atau enggak Memang ini harus ke dokter ya Jadi sebelum tertambat Kalau mungkin tadi sudah merasakan gejala-gejala Yang disampaikan oleh dokter Ini jangan dianggap sebelah mata ya dokter ya Apalagi mungkin Yang mempunyai faktor keturunan Ini bisa enggak sih dok? Bisa banget Karena faktor keturunan itu juga Bukan faktor keturunan stroke ya Tapi penyakit metaboliknya Biasanya diabetes dan dipertensi itu memakan penyakit keturunan Dan itu salah satu Kedua penyebab terbanyak Menyebabnya stroke Oke, jadi memang perlu diwaspadei seperti itu ya dokter Nah cara pencegahannya ini seperti apa dokter? Cara pencegahannya sebenarnya Kalau memang punya riwayat keturunan atau orang tua atau Yang sudah punya kelainan diabetes atau hipertensi Sebenarnya bisa kita beli di mana aja sih Bisa sih untuk alat pengukur tensi Kan enggak perlu cetoskop juga ya Tinggal di cetek itu langsung bisa mengukur tensi Betul, digital juga ya Jadi alangkah baiknya Kalau memang punya alat itu sendiri di rumah Jadi kita bisa memantau sewaktu-waktu Itu paling simple sih Sama alat untuk mengukur gula darah itu juga Dijual umum sih sebenarnya Di alat-alat toko-toko medis itu Jadi kita bisa hanya dengan Toplos ujung jari kita Darahnya kita teteskan Langsung keluar itu hasilnya berapa Oke, oke Jadi seperti itu ya memang Kalau cara pencegahan lain ini dok Mungkin dengan pola hidup sehat Atau bagaimana ini dok? Ya, pola hidup sehat Salah satu Yang memperkecil risiko terjadinya Stroke makanan Aktivitas olahraga Seperti itu Menghindari Apa namanya? Polutan seperti Rokok ya Oke, apalagi yang sudah mempunyai Ini tadi ya dokter Ada kelainan Metabolik di bulunya Betul Ya, jadi memang harus hati-hati Pola hidup sehat Pola hidup bersih Olahraga pun juga memang Harus dilakukan Seperti itu ya dokter ya Oke, jadi seperti itu Salah batinya Dan untuk Anda Yang ingin bergabung Bisa sampaikan pesan Anda Tentunya duas app kami Di 081-329-088-099 Atau Anda bisa Simak langsung Perbincangan kami Tentunya di channel Youtube Aria FM Solo Baik ini dok Tadi kan Stroke ini Bisa juga dari Riwayat nyakit ya Dari Hipertensi Atau diabetes Nah Apakah Mungkin ya Orang yang sudah mempunyai Riwayat penyakit tersebut Ini biasanya Kalau hipertensi ini ya Harus minum Itu seumur hidup Minum obat Nah itu bagaimana ini dok Iya Hipertensi dan diabetes Itu bukan penyakit Yang bisa disembuhkan Tapi bisa dikontrol Jadi banyak orang Berasumsi Oh Aku udah enak nih Tensi tak ukur kok Bagus Tak stop obatnya Salah Justru tetap harus Kontrol ke dokter Untuk ya mungkin Dosisnya bisa dikurangi Tapi gak bisa di stop Karena kalau kita Sudah stop obat Dan ternyata Diabet atau hipertensinya Tinggi lagi Kita harus mulai dari awal lagi Pengaturan obatnya Seperti itu Jadi kedua penyakit ini Bukan yang bisa disembuhkan Tapi bisa dikontrol Oke Tapi penyakit apa saja ini dok Yang bisa mengarah ke struknya Tadi selain Selain dua ini tadi Ada kelainan metabolik Seperti Dislipidemia Ada Hiperkolesterol Seperti itu Oke Atau kelainan Bawaan Kelainan bawaan Seperti Sebenarnya struk ini Gak hanya menyerang Usia Dewasa Atau usia tua Anak-anak pun Bisa terserang Sekarang relatif Umur dua puluhan Kadang-kadang Di muatnya juga Ada beberapa pasien Yang saya tangani Sudah terkena Kejala struk Dan penyebabnya Ternyata bukan karena Hipertensi dan diabetkan Umur segitu kan jarang ya Iya betul Itu karena ada Kelainan dari lahir Memang ada Kelainan bulu darah Bentuk bulu darahnya Dari kelahiran lahir Ini dokter Oke Seperti apa ini dokter Mungkin bisa disampaikan Kasus-kasus yang pernah Datang ke dokter ini Itu yang biasa Disebut sebagai AVM Atau aneurisma AVM itu sebagai Arteri Malformasi Jadi antara Pembulu darah Arteri dengan Venanya menyatu Kalau yang aneurisma Itu ada Kelainan Bentuk dinding Daripada Pembulu darahnya Jadi Pembulu darahnya Lebih tipis Sehingga dapat Lebih mudah Untuk pecah Seperti itu Dan Faktor resikonya Apakah ini Bisa disembuhkan Atau memang Harus Ada Proses Apa namanya Pemeriksaan Yang secara berkala Atau Bagaimana ini Resikonya dokter Kalau bisa disembuhkan Bisa Dalam artian Sebelum itu Terjadi pecah Sebenarnya Ada baiknya Kita melakukan Rutinitas Apa namanya Medical check up Seperti MRA Atau CT angiografi Untuk mengetahui Memang benar Enggak ada Kelainan Pembulu darah Di otak Kita Seperti itu Tapi kebanyakan Di orang Indonesia Ini Karena medical check up Kita gak terlalu Baik ya Orang-orang Datang ke rumah sakit Sudah kondisi Yang jelek Beda dengan Di luar negeri Di luar negeri Semuanya Karena medical check up Bagus banget Jadi sebelum Kejadian Stroke itu Tadi Sudah ditangani Oke Jadi seperti itu Sahabat Ria Sudah kita ketahui Di awal sesi ini ya Dokter Nanti kita lanjutkan Di sesi yang berikutnya Mungkin nanti kita akan Ulas juga terkait Bagaimana penanganan Dan juga pengubatannya Dan kami juga Masih mengundang Anda Sahabat Ria Yang ingin bergabung Silahkan sampaikan Besar Anda Di whatsapp kami Di 081-329-088-0999 Atau bisa Anda Sampaikan langsung Di kolom komentar Di channel youtube kami Tetap siasnya Bersama kami Tentunya di Bincang Kesehatan Bersama di NRSUD Dr. Muar Di Surakarta Bincang Kesehatan Akan kembali Sesat lagi Ria FM Survei Nielsen Radio Audio Measurement Atau RAM Membuktikan Radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar radio Berasal dari generasi Z dan millennials Atau para konsumen masa depan Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam Dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas Dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit Dan Generasi Z 10 hingga 14 tahun Yang menghabiskan waktu mendengarkan radio Lebih dari 13 jam Di setiap minggunya Sebagai bagian dari kelompok media terbesar Dan terpercaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi Serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50% Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun Dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family Diwakili oleh Sonora Profesional muda Dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM Dan anak muda Dikawal oleh Motion Radio Dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia Dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini Durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga Yaitu sekitar 2 jam per hari Dibandingkan dengan koran dan majalah Jika di presentase Data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia Terdiri dari 90% pengguna Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% Dan tablet sebesar 8% Karena itulah Kompas Gramedia Radio Network Menawarkan viral marketing Sebagai metode pemasaran modern Yang menjanjikan brand Anda semakin populer Melalui On-Air program built-in Live streaming dan off-air activity Plus New media engagement Cukup? No! Belum cukup Satu fakta untuk Anda Kami memiliki tim yang profesional Dalam membuat kreatif program Seminar online Dan cerita Untuk filler brand Anda Mengunggahnya ke Youtube Lalu Memuatnya di media sosial Melakukan kegiatan off-air Dan advertising design Yang keren di website Agar Anda dapat yang terbaik Dalam mengiklankan brand Anda Karena komunikasi satu arah TV Koran Majalah Dan media luar ruang Tidaklah akan pernah cukup Itulah sebabnya Kami menggunakan komunikasi dua arah Dengan target audience Karena Komunikasi menjadi poin penting Dalam keberhasilan penyampaian pesan Dan kami Dapat mewujudkannya Untuk brand Anda Kami angkat brand awareness produk Anda Dengan ide dan strategi Yang out of the box Dan ini Lima media sosial Yang kami miliki Website Youtube channel Facebook Twitter Dan Instagram Lima kekuatan Yang kami miliki ini Dikelola Dengan memperhatikan KPI Yang diperlukan Tiga hal utama Yang kami tawarkan Untuk Anda Off-air activity On-air sponsorship Dan new media engagement Bersama program terbaik kami Brand Anda Semakin tepat sasaran Survei Nielsen Radio Audio Measurement Atau RAM Membuktikan Radio masih memiliki pendengar setia 57% dari total pendengar Selamat Ria FM Selamat Ria Kembali Anda Dengarkan Bincang Kesehatan Bagi Anda Yang ingin beratensi Langsung saja Kirimkan SMS Dan WhatsApp Di 081-329-088-099 Atau Kirimkan mention Di Twitter kita Di At Ria FM Solo Atau Kirimkan direct message Di Instagram kita Di At Ria FM Solo Terima kasih Sahabat Ria Anda masih siap Stay tune Bersama kami Tentunya Di spesial Talkshow Bincang Kesehatan Bersama dengan RSUD Dr. Muar Di Surakarta Tentunya Masih bersama dengan Dr. Geizhar Kali ini kita Mengulas terkait dengan Stroke Dan juga Pencegahannya Banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Geizhar Ini ya Terkait dengan Definisi stroke Kemudian penyebab Kejala Dan Sebagainya Ini sebelum kita ke pengobatannya Ini dokter ya Karena Memang Stroke ini Mungkin bisa menyebabkan berbagai macam Komplikasi ya dokter ya Dan sebagian besar komplikasi ini Juga bisa berakibat fatal Seperti itu dokter Mungkin Bisa disampaikan Apa namanya Komplikasi Jenis komplikasi Yang mungkin muncul ini Seperti apa dokter Untuk komplikasi Dari pada stroke Kebanyakan sih Kecacatan ya Karena kan itu menyerang Pembeludar otak Jadi akan mengganggu Fungsi salah satu sisi otak Jadi Anggota tubuh yang Dipersarafi oleh otak tersebut Dapat Gagal fungsinya Atau yang paling buruk Kekomatian Oke jadi seperti itu Karena memang Ini adanya Satu kerusakan ya Pada Pembuluh seperti itu ya Bisa menyebabkan Yang namanya cacat Atau yang paling fatal Yaitu Kematian Seperti yang disampaikan Ada dokter Nah Terkira dengan penanganan Dan juga pengobatannya sendiri Seperti apa ini dokter Penanganan dan pengobatannya Sebenarnya Di antara semuanya Paling penting adalah Pencegahannya Tapi untuk penanganan Dan pengobatan Ya tergantung Daripada jenis Strokenya itu tadi Kalau stroknya sembatan Biasanya Kita berikan Pengencer Darah Dan kalau Sembatannya itu Berat Biasanya kita bisa Lakukan intervensi Intervensi dalam artian Seperti Pasang ring Kayak di jantung Itu kan pasang ring Karena ada sumbatan Pemudara jantung Di otak pun bisa Kita pasang Oke Jadi pengobatannya Seperti itu ya dokter Biasanya ini Stroke itu kan Gak menyerang Hanya sekali Ada yang Katakan itu Stroke ringan Kemudian itu Stroke yang kedua Bahkan ketiga Seperti itu Nah itu bagaimana dokter Stroke ringan itu Banyakan orang Pikirnya Saya pernah Ada kelemahan Anggota gerak Tapi kurang dari 24 jam Tapi berfungsi lagi Gak ada masalah Gak ada kelemahan lagi Itu yang kita sebut sebagai TIA sebenarnya Transient ischemic attack Jadi itu sebenarnya Alarm awal Untuk Oh ini mungkin Akan ada Mengarah ke stroke Serangan stroke Kedepannya Seperti itu Oke oke Tapi mungkin ya Mungkin tadi Stroke ringan Seperti itu ya dokter Kemudian ada Stroke Dan kemudian Biasanya Orang bilang Kalau sudah mengalami Stroke Serangan beberapa kali Dua kali Itu susah disembuhkan Nah itu bagaimana Perbedaannya itu Seperti apa dokter Karena pada stroke Prinsipnya Serangan yang berikutnya Akan memberikan Efek yang lebih Fatal Dan lebih jelek Karena kerusakannya Akan Pertambah kan Dibandingkan yang sebelumnya Sebelumnya Suatu rusak Yang sisi sebelah kiri Misalnya serangannya Belum tentu nanti Serangannya berikutnya Di tempat yang sama Kadang-kadang di kontrol lateralnya Kalau ada kedua kerusakan Yang terjadi setelah perurutan Pasti akan memberikan Outcome yang lebih jelek Oke Jadi seperti itu Kembali ke faktor Resiko ini tadi dok Disampaikan karena ada Mungkin faktor genetik Atau faktor keturunan Kemudian juga Faktor kesehatan Ini Kalau dilihat dari faktor lain dok Apakah mungkin Faktor gaya hidup ini Juga bisa Menjadi faktor resiko Dari stroke juga Seperti merokok mungkin Ya bisa jadi Sumber penyebab terbanyak Setelah Gangguan metabolik Ya gaya hidup Salah satunya adalah merokok Karena Dengan merokok itu Akan mempengaruhi kualitas Dari wadah pembuluh darah Ya Jadi akan lebih Getas Lebih Nggak elastis lagi Sehingga Gampang menyebabkan Pecahnya pembuluh darah Ketika terjadi hipertensi Atau kenaikan tensi Dan saudara Oke oke Jadi seperti itu Di sini ada yang bergabung dokter Di Channel youtube Ria FM Solo Ada Krishna Narayana Ini selamat pagi dokter Izin bertanya Gejala awal stroke itu Seperti apa ya Dan bagaimana Mencegah dari Awal stroke ini Silahkan dokter Gejala awal dari stroke Kadang-kadang kita Pusing Tanpa Tahu sebab Padahal sudah Sarapan Sudah makan Tapi kok masih Geling-geling Terus kita cekan Tensi Ternyata Tensi Tenggi Terus diikuti Ada nyeri Di daerah Tengkuk Biasanya Ya mungkin Kita harus Kita waspadai Seperti itu Apalagi Kalau sudah ada Serangan Pelu tiba-tiba Tapi membaik Terus Keringgingkan tangan Dan kaki Tapi bisa membaik Secara Spontan Itu harus kita curigai Oke Untuk cara mencegahnya Dari awal Ini seperti apa Cara mencegahnya Kita harus ketahui dulu Apa namanya Apakah kita punya Kelayanan metabolik Atau enggak Kita pastikan Apakah kita ada Diabet Atau Hipertensi Kalau memang ada Kedua itu Tadi ya Kita harus Kontrol Terus kita bisa mulai Dengan pola hidup yang Sehat Olahraga Rutin Terus makan Makanan yang Sehat Oke Terkait dengan pola Makan dan juga Olahraga Disini ada yang bergabung Dokter Ada Yusua Makanan dan olahraga Apa ini yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Kedepan tubuh kita Terhindar dari serangan Stroke ini Terima kasih Silahkan dokter Sebenarnya kalau olahraga itu Tergantung daripada Individu ya Masing-masing individu punya Kemampuan yang Berbeda Jadi langkah baiknya Kalau kita melakukan Olahraga Kita harus punya Apa namanya itu Jam yang bisa Ngetahui Apa ya Nadi Betul Jadi kita bisa membagi Ritme Apa Derajat Olahraga kita Tergantung tiap-tiap Individu Seperti itu Jadi itu biasanya kita Kita bagi jadi lima zona Biasanya Kalau mau olahraga yang aman Di zona dua Zona tiga Kita bisa Lakukan Contohnya seperti apa ini Olahraganya dok Bisa lari Bisa jogging ringan Jalan sehat Gak ada masalah Atau senam pun boleh Kembali lagi ya Tergantung dari Pribadinya masing-masing Seperti itu ya dokter Nah untuk makanan ini Dokter yang bisa Mungkin Mencegah Agar bisa Terhindar dari Strip ini Sebenarnya Kalau gak ada Kelainan Seperti Diabet Atau Hipertensi Makanan yang Makanan pun bebas Sebenarnya Terlebih lagi Kalau memang mau Benar-benar kita hindari Yang rendah kolesterol Seperti itu Bisa konsumsi Tinggi serat Oke Jadi pada umumnya Memang seperti itu Yang tinggi serat Dan juga rendah kolesterol Seperti itu Yang perlu dikonsumsi Apapun Walaupun Tidak Adanya hipertensi Dan juga diabet Ini ya Tapi tersekali Gak apa-apa Kenapa Ya yang pasti Tidak berlebihan Bapak ada kepikiran Nanti jadi tensinya Tinggi Iya betul sekali Oke Kemudian disini Ada yang bergabung Dokter ada Eko di Solo Selamat pagi dokter Saya ingin bertanya Ini pernah beberapa kali Kalau bangun tidur Di bagian kiri tubuh Mulai kepala Sampai kaki itu Kebas atau Kesemutan Tapi masih bisa gerak Ini dokter Apakah itu Salah satu kejala Dan sebagai catatan Saya ini menderita Hipertensi Dan juga kolesterol Kalau memang iya Adakah cara mudah Untuk mencegah Ini Terima kasih Silahkan dokter Ada banyak Ini sudah bagus sih Sudah tahu Sudah tahu Punya Hipertensi Iya Ada banyaknya Kalau itu dikontrol sih Dengan konsumsi Obat-obatan Nanti hipertensi Dan penurunan kolesterol Oke Tapi memang ini Juga salah satu kejala Struk juga Kemungkinan Kemungkinan Bisa juga Salah posisi tidur Juga bisa sih Oke Tapi kalau memang rutin Di hanya satu sisi Sebelah kiri Yang dirasakan Terus-menerus Bisa jadi ini Alarmah Kemudian apa yang Harus dilakukan ini dokter Kalau memang itu Merupakan salah satu kejala Konsultasi ke dokter Konsultasi aja ke dokter Untuk menentukan Obat-obat yang Cocok untuk dikonsumsi Oke Jadi seperti itu ya Untuk Eko di Solo Mudah-mudahan ini bisa Menjawab Dan satu lagi dokter Ini ada yang bertanya juga Ada bintang ini ya Ijin bertanya dok Kakak saya sedang mengalami Penyumbatan darah Di kepala dan kolesterol Apakah bisa mengarah ke stroke Dan cara mengatasinya Dengan obat herbal Atau pula hidup sehatnya Bagaimana ya dok? Terima kasih Kalau memang diketahui Ada memang ada sumbatan Itu jelas Kita sebut sebagai stroke Karena stroke definisinya Adanya gangguan sumbatan Atau pecahnya pembuluh darah Di dalam otak Seperti itu Obat herbal Sebenarnya saya juga Kurang terlalu paham ya Karena saya juga Kurang mendalami Di Medikasi secara herbal Itu tadi Gitu sih Mungkin bisa Mungkin bisa Oke Tapi memang kalau Sudah ada anjuran Atau resep dari dokter Lebih baik Itu yang dikonsumsi Seperti itu ya dokter ya Atau boleh dikombinasi Oh bisa juga Tergantung keyakinan Sugestri ya Balik lagi Kadang-kadang sugestri Meningkatkan Respon obat kita Ya benar-benar Untuk pola hidup sehatnya Bagaimana ini dokter Yang juga ditanyakan Sumbatannya bagaimana Saya juga gak tahu Kondisi klinisnya ya Sumbatannya bagaimana Dan implikasi terhadap klinisnya Itu seperti apa Saya juga kurang tahu Nanti mungkin Pola hidup sehatnya Bisa dimulai dari Makan-makanan tadi Yang sehat Terus Bisa disegerakan Untuk aktivitas Olahraga Disesuaikan sama Kondisi pasien tersebut Oke oke Jadi seperti itu ya Tetap harus makan sehat Olahraga Dan juga ini tadi Konsumsi memang Konsumsi obat Memang harus Rutin diminum juga ya dokter ya Mungkin bisa dikombin Dengan obat Herbal Sesuai dengan Sugestinya tadi ya dokter ya Oke karena gak ada memang Yang mengalahkan sugesti Iya betul Oke Ya masih Selalu sugesti positif Yang di Yang di Ini ya dokter ya Yang dipakai Yang mudah-mudahan Ini bisa Segera sembuh aja Untuk Kakak Bintang ya Ini yang sudah bergabung Nanti kita lanjutkan Di sesi yang berikutnya ya dokter ya Kami juga masih mengundang Anda Sahabat Ria Yang ingin bergabung Silahkan sampai ke pesan Anda Di WhatsApp kami Tentunya di 081-329-088-099 Atau Anda bisa Simak langsung perbincangan kami Di channel youtuber YFM Tetap siasai Bersama kami Di Bincang Kesehatan Bersama dengan RSU Dr. Muar Di Surakarta Bincang Kesehatan Akan kembali Sesaat lagi PT Radio Irama Adinada Adalah lembaga penyiaran swasta Yang ada di kota Solo Berdiri sejak tahun 1992 Berlokasi di Jalan Selamat Riyadi Nomor 284 Solo Tepatnya di kompleks Toko Buku Gramedia Surakarta Lembaga penyiaran ini Lebih dikenal dengan Radio Ria FM Solo Yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Network Ria FM Memiliki format siaran Informasi dan hiburan Mengudara pada frekuensi FM 98,8 MHz Serta mempunyai kekuatan pemancar 2,5 kW Yang dapat menjangkau Kurang lebih 30 km Dari daerah Solo Dan menjangkau daerah Solo Raya Yaitu Seragen Klaten Boyolali Sukoharjo Karanganyar Dan Wonogiri 28 tahun sudah Ria FM Ria FM menghibur Dan memberikan informasi Kepada sahabat Ria Serta menjadi media promosi Untuk usaha Anda Radio Ria FM Memposisikan perusahaan Sebagai radio keluarga Dengan slogan Sahabat keluarga Ria FM Memiliki visi dan misi Menjadi radio informasi Dan hiburan yang terkemuka Terpercaya Menjadi ajuan bagi warga Solo Dan sekitarnya Serta media komunikasi Yang efektif Bagi produsen Atau pemasang iklan Para pendengar Ria FM Solo Memiliki prosentase Perbandingan Laki-laki 45% Dan perempuan 55% Dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun 10% 21 hingga 30 tahun 30% 31 hingga 40 tahun 50% Dan 41 hingga 50 tahun 10% Dengan latar belakang pendidikan Dan pekerjaan Yang beragam Format lagu yang disuguhkan Meliputi Lagu persada 70% Dan lagu mancanegara 30% Dengan genre yang disukai Adalah pop 60% Rock 25% Jazz 15% Dan klasik 10% Radio Ria FM Mempunyai program siaran Selama 18 jam Setiap hari Dengan berbagai acara Yang menarik Serta berbagai kegiatan On Air Dan Off Air Komersial rate Ria FM Terdiri Selamat Ria FM Selamat Ria Kembali Anda Dengarkan Bincang Kesehatan Bagi Anda yang ingin beratensi Langsung saja kirimkan SMS dan Whatsapp Di 081-329-088-099 Atau kirimkan mention di Twitter kita Di at Ria FM Solo Atau kirimkan direct message di Instagram kita Di at Ria FM Solo Terima kasih Sahabat Ria Anda masih siap bersama kami Tentunya di Special Talk Show Bincang Kesehatan Bersama di NEROS Udah Dr. Muardi Surakarta Dan Masih bersama dengan Dr. Jayizar Masih semangat ya Dokter ya Baru jalan ini Masih ada 2 sesi lagi Sahabat Ria Anda bisa manfaatkan Kesempatan ini Untuk bisa bergabung Dan bertanya langsung Dengan Dr. Jayizar Terkait dengan stroke Dan juga pencegahannya Di Whatsapp kami Tentunya di 081-329-088-099 Atau Anda bisa Sampaikan langsung Di Live chat kami Di kolom komentar Channel Youtube Ria FM Solo Dan Mungkin sebelum kita Kepertanyaan lagi Ini ya dokter Tadi disampaikan dokter Apa namanya Penyebab dari Stroke ini bisa Cacat Dari cacat lahir Mungkin bisa disampaikan Yang lebih detailnya Seperti apa ini dokter Karena ini Nggak Nggak menyerang Apa namanya Yang dewasa Tapi Anak-anak pun Juga bisa terkena stroke Ini seperti apa dokter Memang asumsi Pada orang awam Oh Stroke itu orang tua Padahal Dari beberapa Pasien yang saya terima Kadang-kadang Anak-anak pun Juga ada serangan stroke Jadi kalau pada anak-anak Memang menyebabnya Berbeda dengan orang tua Karena pada anak-anak Belum ada Kelainan metabolik Seperti hipertensi Atau Diabet Tapi bisa jadi Pencetusnya Sebagai Memang dari awal Memang punya Kelainan bawaan Yaitu Kelainan bentuk Daripada pembuluh darah Itu tadi Oke Itu kita sebut Biasanya ada dua tipe Yang kebanyakan Menyebabkan stroke Antara AVM Atau aneurysm Aneurysma Oke Ya Kedua itu Memang kita dapatkan Banyakan Pecahnya memang Pada usia anak-anak Atau Usia produktif bahkan Usia 20-an Belasan gitu Kadang-kadang Datang ke rumah sakit Kondisi tidak sadar Cerem dada Setelah kita telusuri Dan kita lakukan Diagnostik yang Proper Baru kita temukan Memang dari Temuannya Kita temukan Adanya kelainan Pembuluh darah Oke Gejalanya ini dokter Selain tadi Sudah tidak Apa namanya Sadar diri Seperti itu Amakah gejalanya Sama dengan gejala stroke Pada penderita dewasa ini dokter Sebenarnya Kalau pada anak-anak Gejalanya sih Konsepnya mendadak Jadi gak ada Keluhan sama sekali Sebelumnya Tiba-tiba Anak-anak Aktifitas biasa Lari Main Tiba-tiba Jatuh gak sadar Kolaps Pingsan Kadang-kadang Juga diikuti kejam Biasanya Jadi memang Seperti itu Harus langsung Dibawa Langsung aja Ke rumah sakit Tapi Tadi kan Dikatakan dokter Itu adalah Cacat lahir Yang Mungkin Ini memang Tahunya Baru saat Si anak ini Mengalami Kejalanan Serangan tersebut Atau Dari lahir Belum Belum Di Informasikan Oleh dokter Kalau waktu Lahir Persalinan Itu sebenarnya Medical check up Kita gak sampai Intervensi ke arah otak Jadi kita memang Kebanyakan gak Melakukan pemisahan Ke arah otak Sehingga Kebanyakan pasien yang datang Setelah serangan Itu baru datang Seperti itu Dan kasus seperti itu Juga sering terjadi Juga di RSUD Sering Ada beberapa Kasus Anak-anak Perdara not Acara spontan Mungkin bisa disampaikan Dokter ini Penanganan atau Fasilitas yang Didapatkan oleh Pasien Terkait dengan Pasien struk Dan penjikahan Yang berobat Atau datang ke RSUD Dokter Muar Di Surakarta Seperti apa Ini pada anak-anak Misalnya Kalau pada anak-anak Biasanya Kalau pasien datang Kita buktikan Penurunan Kesejaran Atau kenjangnya Itu Karena ada masalah Tidak di otaknya Kita biasanya Lakukan CT scan polos Kalau memang terbukti Memang ada Suatu perdaraan Biasanya kita lakukan Tindakan operasi Setelah tindakan operasi Selesai Kalau kondisinya Stabil dan Memungkinkan untuk Kita lakukan Pengisahan Untuk mencari Penyebab Kenapa Kalau bisa pecah Kita bisa melakukan CT angiografi Pilihannya di 3 macam CT angiografi MR angiografi Atau DSA DSA ini Seperti brainwash Brainwash Untuk Kalau stroke pada Derasa ini dokter Stroke pada Derasa biasanya Dibagi jadi 2 tadi mbak Antara yang Sumbatan Atau yang Perdarahan Kalau Sumbatan Dan sumbatannya itu Oklusinya total Di pembuluh darah yang cukup besar Biasanya kita bisa melakukan Trombectomy Trombectomy itu kita Ambil sumbatannya Di Tempat Catlab Metodonya Hampir sama Seperti pasang ring pada jantung Ya Oke oke Jadi seperti itu ya Tapi ini dokter ya Mengingat dokter RSUD Dr. Muardi Surakarta Ini adalah rumah sakit Rujukan Tipe A Mungkin yang Datang ke RSUD Dr. Muardi Yang sudah Fatal Atau bagaimana Nah ini Bagaimana dokter Apakah Ini tadi Bisa Ada yang langsung Datang ke RSUD Dr. Muardi Kalau sudah Ada gejala-gejala Seperti itu Atau bagaimana dok Kadang-kadang Pasien kan Yang ke Muardi kan Kadang-kadang Gak hanya dari sekitar Solo ya Kadang-kadang dari luar Jadi Kebanyakan sih Memang merujukan Dari rumah sakit lain Yang gak punya fasilitas Atau gak ada Dokter yang spesialis Yang menangani Penyakitnya itu Jadi Banyak yang dicirim Dari rumah sakit luar Entah itu Membutuhkan Pembedahan Atau Membutuhkan Untuk dilakukan Intervensi Di Apa namanya Pengambilan Clubnya itu tadi Atau Sumbatannya itu tadi Oke Jadi seperti itu Oke Disini ada yang bergabung Dokter Di Youtube-nya Ria Famsolo Ada Arya Surya Dok Lusa kemarin Yang saya Hipertensi 200 perseratus Ini tensinya Masuk ICU Dan didiagnosa Stroke Dan pecah Pembuluh darah Otak diri Nah Untuk gejala seperti itu Apakah ada Kemungkinan Kesembuhan 100% Terima kasih Stroke Gak ada yang sembuh 100% sih Semua itu tergantung Daripada model Pasien Model saat Sebelum kita Lakukan tindakan operasi Maksudnya model apa Model kesadarannya Semakin tinggi Tingkat kesadaran Sebelum kita lakukan Tindakan operasi Outcome-nya juga akan Lebih baik Tapi kalau misalnya Kesadarannya Nilai kesadaran itu 15 totalnya Kalau misalnya Kesadarannya kurang dari 5 kita lakukan Tindakan operasi Maupun enggak Biasanya outcome-nya Gelek kematian Dan apakah bisa Normal 1% Tidak ada yang bisa Normal 1% Setelah kena Serangai stroke Minimal bisa Membaik Fungsi Motoriknya Minimal Meskipun Tidak bisa 100% Sempurna Oke Meskipun ini Stroke yang pertama Tapi tetap Tidak bisa 100% ya Tetap tidak bisa Tetap kita perlu Bantuan Meskipun Terapinya adalah operasi Kita tetap perlu Bantuan Seperti fisioterapi Dari teman-teman Real medik Untuk melakukan Tindakan Pas ketindakan operasinya Karena itu juga menentukan Outcome daripada pasien Oke Untuk pasien Ini ya Mungkin terkena stroke ya Biasanya kan Selain tubuhnya Ini psikisnya pun juga Kadang down ya Seperti itu Cara memotivasinya Seperti apa sih dokter Mungkin bisa disampaikan Tips and trick Biasanya kita Kalau misalnya Pasiennya Down Atau stress gitu ya Karena Sebelumnya normal Bisa aktivitas Macem-macem Setelah serangan Dia hanya bisa bed rest aja Kadang-kadang kita konsulkan Ke teman-teman yang psikiatri Oke Agar ini ya Bisa lebih semangat lagi Nanti dikasih kejalanan Dari dokter psikiatrinya Baik Disini ada yang bergabung Ini dokter Ada Mita ini Selamat pagi dokter Saya ingin bertanya Jika ayah saya Menderita stroke Dan ada kendala pada jantung Ini apa Diperbolehkan Meminum susu steril Ini dokter Terima kasih Silahkan dokter Susu steril apa ya Susu steril Kayak susu beruang Itu mungkin ya Oh boleh Gak ada masalah Gak ada masalah ini dokter Boleh-boleh saja ini ya Nama itu steril ya Terus juga Ada Yang bertanya juga Ini dari 4037 Ini selamat pagi dokter Saya mau bertanya Dok Apakah setelah stroke kedua Ini bisa kembali pulih Berjalan dan lain-lain ya dok Terima kasih Serap pertama Biasanya outcome-nya Ya tergantung modalnya itu tadi Tapi kalau Ada serangan kedua Biasanya jauh lebih jelek Daripada kondisi serangan yang pertama Ya Kalaupun bisa berjalan Harapannya pasien ya mungkin Jalannya dengan Alat bantuan ya Oke Entah itu Krok Atau Yang lain Seperti itu sih Atau pegangan Tapi biasanya Stroke pertama Dengan stroke kedua Ini tadi ya Tadi sudah disampaikan oleh dokter Biasanya bisa menyerang ke hal lain ya Bisa-bisa Mungkin Yang pertama ini Sulit bicara Bisa Yang kedua Ini tadi Mungkin tidak bisa berjalan Kayak gitu ya dokter ya Oke Jadi meskipun yang pertama ini Sudah sembuh Bisa bicara kembali Ini tadi Tapi ada kemungkinan Untuk bisa berjalan lagi Atau bagaimana Kemungkinan untuk berjalan lagi Mungkin ada Meskipun hanya dengan alat bantuan Alat bantuan ya Tapi kalau berjalan normal Seperti orang biasa Aktivitas bisa lari Sikapnya nggak bisa ya Oke oke Jadi seperti itu ya Kemudian Ada juga ini yang bertanya Ini ada seno ini Selamat pagi dokter Saya mau bertanya Terapi yang paling efektif Untuk penanganan pasca stroke Terutama di tangan dan kaki Itu seperti apa ya dok Saya baca ada terapi MCIMT Dan stimulasi listrik Itu bagaimana ya dok terapi Wah itu mungkin teman-teman Dari teman-teman rehab medik Yang bisa menjelaskan ya Biasanya memang pasca Tindakan Pasca tindakan Pasien dengan stroke Kalau kita lakukan tindakan operasi Atau memberikan obat-obatan Untuk mengencer Selalu kita konsulkan fisioterapi Karena prinsipnya adalah Early mobility session is a Better outcome Oke Jadi bisa dikonsultasikan Karya medik ini ya Seperti itu ya dokter Oke baik Nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya ya dokter Kita masih punya satu sesi yang terakhir Dan masih ada kesempatan Untuk Anda Sahabat Ria ingin bertanya langsung Silahkan sampaikan pesan Anda Di whatsapp kami Di 081-329-088-099 Atau Anda bisa sampaikan langsung Di channel youtube kami Di Ria FM Solo Tetap siasai Jin bersama kami Sahabat Ria tentunya Di Bincang Kesehatan Bersama dengan RSUD Dr. Muar Di Surakarta Bincang Kesehatan Bincang Kesehatan akan kembali Dari generasi X Dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun Yang mendengarkan radio Yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun Percaya di Indonesia Kompas Gramedia Radio Network Hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50% Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun Dengan status sosial ABC Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family Diwakili oleh Sonora Profesional muda Dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM Dan anak muda Dikawal oleh Motion Radio Dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia Dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini Durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga Yaitu sekitar 2 jam per hari Dibandingkan dengan koran dan majalah Jika di presentase Data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia Terdiri dari 90% pengguna Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% Dan tablet sebesar 8% Karena itulah Kompas Gramedia Radio Network Menawarkan viral marketing Sebagai metode pemasaran modern Yang menjanjikan brand Anda semakin populer Melalui On-Air program built-in Live streaming dan off-air activity Plus New media engagement Cukup? No! Belum cukup Satu fakta untuk Anda Kami memiliki tim yang profesional Dalam membuat kreatif program Seminar online Dan cerita untuk filler brand Anda Mengunggahnya ke YouTube Lalu memuatnya di media sosial Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website Agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda Karena komunikasi satu arah TV, koran, majalah, dan media luar ruang Tidaklah akan pernah cukup Itulah sebabnya Kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience Karena Komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan Dan kami dapat mewujudkannya Untuk brand Anda Kami angkat brand awareness produk Anda Dengan ide dan strategi yang out of the box Dan ini 5 media sosial yang kami miliki Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram 5 kekuatan yang kami miliki ini Dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda Off-Air Active Bagi Anda yang ingin beratensi Langsung saja kirimkan SMS dan WhatsApp Di 081-329-088-099 Atau kirimkan mention di Twitter kita Di at riebemsolo Atau kirimkan direct message di Instagram kita Di at riebemsolo Baik, terima kasih sahabat ria Anda masih siap bersama kami Tentunya di Bincang Kesehatan Bersama dengan RSUD Dr. Muar di Surakarta Di satu sesi yang terakhir Sahabat ria Tentunya kita masih bahas Terkait dengan stroke dan pencegahannya Di mana stroke ini merupakan penyakit kedua ya dokter ya Yang banyak menyerang Yang mematikan di Indonesia ini ya Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh dokter Dan juga banyak juga yang antusias untuk bertanya kepada dokter ya Di sini juga masih ada dokter pertanyaan yang masuk di WhatsApp Di area FM Solo Ada Manda di Karanganjar ini Selamat pagi dok Kabarnya stroke ini bisa ditangani dengan operasi syaraf ya dok Apakah pas ke operasi ini bisa langsung sembuh Atau masih ada terapi-terapi tertentu Terima kasih Silahkan dokter Kalau di operasi langsung sembuh Ya berarti stroke bukan jadi suatu penyakit yang mematikan ya Ya Tentu kita perlu perhatikan Apa namanya Belum tentu tindakan operasi Itu akan membuat Harapnya orang-orang di operasi akan pasti sembuh kembali normal Padahal banyak proses setelah itu Jadi gak hanya tindakan operasi yang perlu kita lakukan Pada pasien yang terindikasi untuk dilakukan tindakan Pasien stroke yang terindikasi untuk dilakukan tindakan operasi Tapi masih perlu tahap-tahap berikutnya Misalnya kalau Karena penyebabnya pertensi Kadang-kadang kita juga harus Perhatikan tensinya supaya gak tinggi Setelah pasca tindakan operasi Kadang-kadang dengan perubahan tensi yang secara mendadak Tiba-tiba tinggi Yang gak terkontrol Kadang-kadang dia akan pecah lagi Seperti itu Fase-fase akutnya sih seperti itu sih Sama perlu juga langsung kita lakukan fisioterapi Karena pasien dengan tirah bari yang lama Itu juga akan membuat Apa namanya Stres di daerah punggung Tekanan di daerah punggung Jadi kita harus memobilisasi pada pasien-pasien Dengan serangan stroke Oke Untuk sampai di operasi syaraf ini ya dokter ya Apakah ada tahapan-tahapannya Atau bagaimana ini dokter Tahapan-tahapannya Biasanya screening yang awal sih Sebelum kita lakukan tindakan operasi Kita pastikan Fungsi jantungnya baik Dengan rekam jantung Dan konsul ke dokter jantung Sama kita lakukan konsul ke dokter Pembiusan Dokter anestesi Apakah layak untuk dilakukan tindakan operasi Terus yang terpenting juga klinis pasien Memang layak gak dilakukan tindakan operasi Seperti itu Gak semua pasien stroke Layak untuk dilakukan tindakan operasi Kadang-kadang ada yang Kesehatan range sudah minimal banget Sehingga di operasi Maupun tidak di operasi Gak memberikan outcome yang Berbeda Kadang-kadang hasilnya sama aja Di operasi gak di operasi meninggal Kriterianya seperti apa dokter Untuk bisa di operasi syaraf ini tadi? Biasanya pilihan kita Untuk dilakukan tindakan operasi Usia Kelompok usia lebih dari 60 Dengan Nilai kesadaran yang kurang dari 5 Kita biasa gak lakukan tindakan operasi Oh ya 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 Oke oke Jadi memang ada kriteria tertentu ya dokter ya Kalau memang nantinya menimbulkan Hal yang kurang diinginkan Juga tidak dilakukan Seperti itu ya dokter Oke kemudian ada Indra di Sriwedari ini Selamat pagi dokter Saya ingin bertanya Sering kali Sering sekali biasanya stroke itu Di bagian kiri Kenapa ya dok? Terima kasih Sebenarnya sih VV50 sih Karena pembulu darah itu Ukuran dan Apa namanya Alurnya juga sama Antara Sipulasi pembulu darah Otak kanan dan kiri Sebenarnya VV50 sih Oke Mungkin yang sering dijumpai Yang kiri gitu ya Ada juga Vikri ini Yang bergabung Selamat pagi dokter Saya ingin bertanya Kemarin saya tiba-tiba Sakit kepala sebelah kiri Ujung jari tangan sebelah kiri Kebas dan rahang sakit Waktu dibuka Kalau mau memasukkan makanan Dan badan demam Kira-kira itu apakah termasuk Stroke jala ringan dokter Kalau itu membaik Secara spontan Mungkin itu adalah TIA atau seringan stroke seringan Jadi kita harus lebih bas wadah sih Sebenarnya Harus cari tahu Kira-kira memang benar Ada kelainan yang lain enggak Yang bisa menyebabkan Pasien ada keluhan seperti itu Membaik spontannya itu Maksudnya dalam waktu Kira-kira berapa jam Oh Enggak ada berapa-apain 24 jam Bisa membaik sendiri Tapi kalau menetap Lebih dari 24 jam Itu namanya sering stroke Oh ya ya Oke oke Jadi seperti itu ya Vikri ini Perlu diwaspadi juga ya Oke Baik disini juga ada yang Bergabung Satu lagi ya dokter Sebelum closing statement Ini ada Intan yang bergabung Selamat pagi dokter Kakak saya baru berumur 30 tahun Ini dia mengalami Badan kaku Jari tidak mau terbuka Dan sulit berbicara Setelah tensinya diukur Ternyata normal ini dok Apakah hal ini bisa disebut Dengan stroke Atau tidak dok Apa saja yang perlu dihindari Dan dianjurkan Untuk kasus tersebut Terima kasih Sebuah kelainan Apanya fungsi Tubuh Yang terjadi secara mendadak Lebih dari 20 jam Enggak ada perbaikan Itu kita sebut sebagai stroke Meskipun Enggak ada hipertensi Mungkin ada penyebab yang lain Seperti yang saya sebutkan Terutama umurnya Masih 30an ya Bisa jadi itu Bukan karena hipertensi Bisa karena Memang dari awal Sudah ada kelainan Kelainan lahir ini tadi ya Kelainan dari lahir ini Biasanya menyerang Di usia berapa dok Tidak selalu sih Semua kelompok usia Bisa terseram Tinggal tunggu waktu pecahnya Kapan aja Jangan dong Jangan 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 Jadi terlalu Seperti itu ya Mudah-mudahan ini bisa menjawab Karena tidak meluluh Karena hipertensi Atau diabetes Ini dokter Karena mungkin Dari bawaan lahir pun Ini bisa menyebabkan Yang namanya Stroke ini Mohon maaf Satu lagi ya dok Ini baru masuk Ini whatsappnya Dari Kak Setiawan ini Kalau metode Cuci otak Ini dari dokter terawan Untuk mengatasi Stroke itu Bagaimana ya dokter Cuci otak Sebenarnya saya kurang Tahu ya Metode yang beliau Berikan ya Setahu saya Cuci otak Itu adalah metode DSA DSA itu adalah Digital Substraction Angiography Dan itu merupakan Diagnostik Bukan terapeutik Oh iya Jadi itu hanya Untuk diagnosa Apakah memang ada Kelainan pembudaran Seperti itu Terlepas Entah cairan apa yang diberikan Beliau Saya juga pernah tahu Jadi seperti itu Semoga ini bisa Mungkin ada kekuatan sugesti Jadi lebih sehat Mungkin loh ya Mungkin Bisa sekalian dibungkus Sebagai closing statement Kalau usia muda Sebaiknya kita harus Membentuk keberanian Wah Ini saya usia muda Takut saya ingin Berusia sampai tua Jadi saya harus Memberanikan diri Untuk check up Yang lengkap Kadang-kadang Saya sendiri juga Takut-takut Takut-takut Nanti diperiksa Siti Angiography Apa namanya Olahraga Kemudian juga Makanan sehat Ini yang dikonsumsi Karena sekarang juga banyak Yang diet Kayak gitu ya Daya dalam artian Bukan menurunkan berat badan Tapi memang Berusaha untuk bisa Sehat Kayak gitu ya dokter Dari ini tadi Mungkin Apa namanya Hal-hal tadi Yang sudah disampaikan oleh dokter Ini bisa bermanfaat Mungkin bisa dibungkus dokter Ini closing statement Dari Pembahasan kita Selama satu jam ini Seperti apa Silahkan Closing statementnya adalah Kita harus aware Memang stroke itu Adalah salah satu Eh Nomor dua Penyakit yang Menyumbulkan Pematian paling banyak Di Indonesia terutama Jadi kita harus aware Dari awal Gak hanya menyerang Dari kelompok usia tua aja Anak-anak Dan usia kelompok usia produktif Juga bisa terkena stroke sekarang Jadi alangkah baiknya Kita sudah bisa memulai Pola hidup sehat Makan-makan yang sehat Mungkin agak sulit di Solo ya Karena sunduannya banyak ya disini Oke Godaannya nih ya dokter Terus Pola hidup sehat Saya bisa Di Solo Dan sekitarnya juga Lebih banyak Banyak event lari Terus Sepeda juga banyak Apalagi sekarang Carvide udah dibuka ya dokter ya Jajan juga olahraga ya Jajan juga olahraga ya Jajan juga olahraga ya Oh iya Ntar ini ya Oke deh Oke Kalau buat sahabat Ria ini Yang mungkin ingin berkunjung Menai dokter Karena sudah dokter Muardi Surakarta ini Prakteknya setiap hari apa Jam berapa ini dokter? Kalau setiap hari Ada sih di Muardi Tapi kalau praktek Tapi kalau praktek di Polinya Selasa sama Raku Selasa sama Raku Di jam pagi aja ini dokter Pagi Oke oke Iya deh Terima kasih ya dokter Atas informasi dan edukasinya Mudah-mudahan ini bisa Permanfaat untuk sahabat Ria Dan terhindar dari yang namanya Stroke gitu ya Kalau mungkin ada gejala-gejala Tadi yang disampaikan dokter Bisa langsung berkonsultasi ya Ke dokter Geizar Ini di RSUD Dokter Muardi Surakarta Oke selamat kembali bertugas ya dokter ya Salam sehat selalu Salam sehat Dan terima kasih juga Atas kebersamaan Anda Selamat Ria Saya Puri Amanda Pamit undur Dari Bincang Kesehatan Edisi hari ini Bersama dengan RSUD Dokter Muardi Surakarta Untuk Anda yang mungkin Ketinggalan dengan siaran kami Bisa Anda saksikan Siaran ulangnya Di channel Youtube kami Tentunya di Ria FM Solo Selamat pagi Selamat melanjutkan Segala aktivitas Anda Tetap siasih Icon pasinya Di 98,8 Ria FM Solo Part of KGF Radio Network Merajut keberagaman Bersama membangun peradaban Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like Dan share Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.